Terima kasih Penyakit ini ditandai dengan ruang dan kelumpuhan pada rasa nyeri yang diereklamin Ada banyak jenisnya penyakit menulara seksual diantaranya sipilis, gonorbu, tricoliasis, dan HIV Apa saja macam-macam dari penyakit PMS? Macam-macam penyakit menulara seksual itu yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit adalah satu pertama sipilis Sipilis itu disebabkan oleh bakteri, namanya bakterinya Treponema palidum yang dikenal dengan sebutan Raja Singa Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau melalui luka inlah penularan akan terjadi Biasanya terjadi pada seorang sipilis itu laki-laki Terus kedua gonorhu yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorhu Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil Bakteri bagian tubuh lain jika terkena kontak sperma atau cairan vagina Yang ketiga, human papiloma virus HPF Infeksi menular ini disebabkan oleh virus dengan nama HPF Virus HPF dapat menyebabkan kulit kelamin hingga kanker cervix pada perempuan Cara pengobatannya biasanya akan menjalani tes darah dan tes urin Bila terdeteksi virus atau bakteri penyebab penyakit PMS Dokter juga akan melakukan tes usap yang tadi itu seperti sampel cairan di sekitar area kelamin Sampel itu akan diperiksa di laboratorium Pengobatannya biasanya dengan hasil yang tadi tes darah atau urin Bila terdeteksi dengan pemberian antibiotik Digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang lain disebabkan oleh infeksi bakteri Seperti gonorhu, yang tadi dibilang, kelamidia, sipilis, antibiotik juga tetap dikonsumsi Walaupun gejala yang dirasakan telah membaik Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi Dokter juga biasanya menganjurkan pasien untuk tidak berhubungan intim hingga masa pengobatan berakhir Dan gejala menghilang Jenis antibiotiknya itu banyak macamnya Selain membunuh bakteri Biasanya antibiotik membunuh parasit pada penyakit Dan obatnya juga bisa diminum Nah cara pencegahan PMS Angka utama pencegahan penyakit menular seksual itu Menerapkan perilaku seks yang aman Yaitu menggunakan kondom dan tidak bergonta ganti pasangan Terus juga selain itu ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dilakukan Yaitu kenali pasangan seksual masing-masing Lakukan vaksinisasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B Tidak menggunakan nafza terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi Penyakit ini juga tidak melakukan hubungan sek hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter Mencegah untuk penularan penyakit kepada pasangannya Maaf sebelumnya apa boleh kami menemukan penyakit PMS? Biasanya sih Maksudnya Prefesi dia yang sudah terkena PMS Dia juga tidak akan mau Apa sih Gimana ya Itu kan rahasia pribadi Itu pun saudara aja keluarga dekat Belum tentu harus tahu Dia biasanya menutup diri Tapi akan sembuh Kalau misalkan pengobatannya dia Benar-benar sampai tuntas Jadi Kalau mau ketemu Kayaknya gak bisa Masih enak suster yang telah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Tentang penyakit PMS Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih